Latihan 30 soal dan pembahasan V3K tahun 2024 Ahli pertama administrator database kependudukan Berikut ini adalah daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis V3K di tahun 2023 kemarin Kawan-kawan semua bisa membaca dengan mempaus dulu videonya ya teman-teman Silahkan dibaca ada pengetahuan umum dan juga pengetahuan khususnya Oke langsung kita bahas soal nomor 1 Yang dimaksud dengan database kependudukan adalah A. Proses perekaman data penduduk B. Cara pengolahan data penduduk C. Tempat penyimpanan data penduduk Atau D. Sistem kerja administrasi kependudukan Jawaban yang tepat adalah C. Tempat penyimpanan data penduduk Jadi yang dimaksud dengan database kependudukan adalah Sebuah tempat penyimpanan data penduduk Soal nomor 2 Bidang fasilitasi pendaftaran penduduk menyelenggarakan fungsi A. Penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi pembinaan umum dan koordinasi Di bidang pencatatan sipil Adalah opsi yang D. Registrasi penduduk Proses perekaman data penduduk Yang dilakukan oleh petugas kependudukan pada suatu daerah adalah Pengertian dari registrasi penduduk Soal nomor selanjutnya Persidangan BPUPK atau Dokoripso Jumbi Cukasai Dilaksanakan dalam dua masa persidangan Dimana sidang pertama dilaksanakan pada 28 Mei sampai 1 Juni 1945 Dan sidang kedua dilaksanakan pada Jawaban yang tepat adalah Opsi yang D. 10 April sampai 17 Mei tahun 1945 Persidangan BPUPK dilaksanakan dalam dua masa persidangan Yakni masa sidang pertama pada 28 Mei sampai 1 Juni 1945 Dan masa sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli tahun 1945 Soal nomor 4 Persidangan BPUPK atau Dokoripso Jumbi Cukasai Dilaksanakan dalam dua masa persidangan Masa sidang pertama dilaksanakan pada A. 9 Maret sampai 15 Maret 1995 B. 28 Mei sampai 1 Juni 1945 C. 10 Juli sampai 17 Agustus 1945 Atau D. 10 April sampai 17 Mei 1945 Jawaban yang tepat adalah Jawaban yang tepat adalah Opsi yang D. 28 Mei sampai 1 Juni 1945 Persidangan BPUPK dilaksanakan dalam dua masa persidangan Masa sidang pertama pada 28 Mei sampai 1 Juni 1945 Dan masa sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945 Soal selanjutnya Bidang fasilitasi pencatatan sipil menyelenggarakan fungsi A. Penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi Pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil D. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk C. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk Atau D. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk Jawaban yang tepat adalah A. Penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi Pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil Jadi bidang fasilitasi pencatatan sipil menyelenggarakan fungsi Penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi Pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil Soal selanjutnya Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan menyelenggarakan fungsi A. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pencatatan sipil di kabupaten atau kota B. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk C. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk D. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan Jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan Soal nomor delapan Bidang kelembagaan menyelenggarakan fungsi A. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan D. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk C. Penyusunan perencanaan kerjasama administrasi kependudukan D. Penyusunan perencanaan informasi kependudukan D. Strategi perjuangan bangsa D. Pemimpin bangsa Opsi yang A ternyata ada teman-teman Dasar negara Nah jawabannya adalah yang A teman-teman Ketua BPUPK Dr. KRT Rajiman W. Diningrat Mengawali rapat keser BPUPK pada 29 Mei 1945 Dengan meminta para anggota BPUPK untuk terlebih dahulu Berbicara tentang dasar negara yang akan menjadi dasarnya Indonesia Merdeka Soal nomor 10 Bidang fasilitasi pendaftaran penduduk terdiri dari seksi fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk Yang mempunyai tugas A. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk B. Melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan umum, bimbingan teknis, dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk C. Melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, dan koordinasi D. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana penduduk terdiri dari seksi fasilitasi Kemana teman-teman menurut kalian jawabannya bisa kalian pause dulu Dan jawabannya adalah yang A. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk Nomor 11 Seksi bina aparatur pendaftaran penduduk mempunyai tugas A. Melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, dan koordinasi D. Melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan umum, bimbingan teknis, dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk C. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk Atau D. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil Jawaban yang benar adalah yang D. Melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan umum, bimbingan teknis, dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk Soal nomor dua belas Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno dalam pidatonya mengemukakan lima prinsip yang disebut dengan istilah A. Filosofis C. Grundflat B. Sosionasionalism C. Sosiodemokratis D. Ketuhanan Jawabannya adalah opsi yang A. Filosofis C. Grundflat Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 mengemukakan lima prinsip yang merupakan filosofis C. Grundflat Ataupun pandangan hidup dan dasar negara Yang pertama kebangsaan Indonesia Yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan Yang ketiga mufakat atau demokrasi Yang keempat kesejahteraan sosial Yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan Salah nomor 13 Seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan mempunyai tugas A. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana Pengolahan informasi administrasi kependudukan dan pembinaan administrator database kependudukan B. Melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, dan koordinasi C. Melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis Pembinaan umum, bimbingan teknis, dan koordinasi di bidang pencatatan sipil Atau D. Melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan Jawabannya adalah yang D. Melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan Soal nomor 14 C. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan umum, pembinaan teknis, dan koordinasi di bidang pencatatan sipil Atau D. Melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, dan koordinasi Jawaban yang tepat adalah yang A. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi, serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Soal nomor 15 Jadi maksud dengan Pancasila sebagai basic belief system adalah A. Gagasan dasar berasal dan berakar dalam kenyataan hidup masyarakat Indonesia B. Sekumpulan nilai yang terangkai secara sistematis dan difungsikan sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku B. Pancasila sebagai sumber etika, moral, dan budaya Atau D. Memuat nilai-nilai yang dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Jawabannya adalah yang D. Sekumpulan nilai yang terangkai secara sistematis dan difungsikan sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku Jadi basic belief system atau sistem kepercayaan dasar ialah sekumpulan nilai yang terangkai secara sistematis dan difungsikan sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku Soal nomor 16 Bidang fasilitasi pencatatan sikil terdiri dari A. Seksi fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sikil D. Seksi bina aparatur pencatatan sikil C. Seksi monitoring, evaluasi, dan dokumentasi Atau D. Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Jawaban yang tepat adalah yang D. Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Soal nomor 17 Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan Dan pemanfaatan data terdiri dari Menurut dokter Alfian, hakikat pancafila sebagai ideologi terbuka memiliki tiga dimensi Yakni salah satunya adalah dimensi realitas Yakni A. Bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik B. Bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara real berakar dalam hidup dalam masyarakat C. Bahwa ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan pengembangan pemikiran Atau D. Bahwa ideologi tersebut berakar dari hubungan kekeluargaan dari nenek moyang Jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi dimensi realitas adalah bahwa nilai-nilai masyarakat Dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara real berakar dan hidup dalam masyarakat Nah kalian bisa baca pernyataan dari dokter Alfian mengenai tiga dimensi Yakni dimensi realitas, dimensi idealitas, dan juga dimensi fleksibilitas Bisa kalian pause dulu teman-teman Oke soal nomor 19 Menurut dokter Alfian, hakikat Pancisila sebagai ideologi terbuka memiliki tiga dimensi Yang salah satunya adalah dimensi fleksibilitas Yakni A. Bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik B. Bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara real berakar dan hidup dalam masyarakat Si bawah ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan pengembangan pemikiran Atau di bawah ideologi tersebut berakar dari hubungan kekeluargaan dari nenek moyang Jadi dimensi fleksibilitas itu adalah ideologi tersebut memiliki keluasan Yang memungkinkan pengembangan pemikiran Kalian juga bisa kembali membaca pernyataan dari dokter Alfian mengenai tiga dimensi Yakni dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas Kita lanjut ke soal nomor 20 Nah ini kembali ditanyakan yakni mengenai dimensi idealitas Apakah dimensi idealitas itu? Nah langsung kita jawab teman-teman Dimensi idealitas adalah bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik Kalian bisa kembali mengulang pernyataan dari dokter Alfian ya teman-teman Yakni tentang dimensi realitas, idealitas, dan juga fleksibilitas Oke soal nomor 21 Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Dalam jangka waktu yang terbatas Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pengertian dari A. Izin tinggal sementara B. Izin tinggal tetap C. Izin tinggal selamanya Atau D. Izin tinggal terbatas Nah disini sudah disebutkan kata kuncinya adalah Dalam jangka waktu terbatas Soal nomor 22 Petugas registrasi diangkat dan diberhentikan oleh A. Gubernur B. Bupati atau Wali Kota C. Kepala Desa Atau D. Presiden Nah kalau Presiden dan Kepala Desa ini sudah bukan jawabannya teman-teman Antara opsi A dan B jawabannya Dan jawaban yang paling benar adalah opsi yang B Teman-teman Bupati atau Wali Kota Jadi petugas registrasi itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Bupati atau Wali Kota Soal nomor 23 Dalam melaksanakan tugasnya Petugas registrasi membantu titik-titik dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Apakah A. Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana B. Bupati atau Wali Kota C. Gubernur atau D. Presiden Pastinya bukan Presiden ya teman-teman Nah jawabannya adalah A. Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana Jadi diingat dalam melaksanakan tugasnya Petugas registrasi itu membantu Bapak Kades atau Lurah dan Instansi Pelaksana Jadi bukan Bapak Bupati atau Gubernur Apalagi Bapak Presiden yang terhormat ya teman-teman Oke soal nomor 24 Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana Setempat paling lambat berapa hari sejak kelahirannya Apakah A. 60 hari B. 50 hari C. 40 hari Atau D. 30 hari Nah jawabannya adalah 2 bulan ya teman-teman Ataupun 60 hari Jadi diingat setiap kelahiran itu wajib dilaporkan selambat-lambatnya 60 hari sejak kelahiran Soal nomor 25 Setiap kematian wajib dilaporkan kepada ketua rukun tetangga Atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana Setempat paling lambat berapa hari sejak tanggal kematiannya Nah kalau tadi 2 bulan teman-teman Maka kalau kelahiran itu 2 bulan Maka kematian paling lambat dilaporkan selama 30 hari atau 1 bulan lamanya teman-teman Jadi diingat kalau dia kelahiran 60 hari Kalau dia kematian dia hanya 30 hari Soal nomor 26 Setiap pengisahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat berapa hari Sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan Nah kalian bisa baca opsinya apakah A, B, C atau D Nah jawabannya adalah D ya teman-teman 30 hari Jadi setiap pengisahan anak dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana itu paling lambat itu 30 hari Sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan Ini soal nomor 27 Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan A, Kepala Desa, B Bupati atau Wali Kota, C Gubernur atau D Kepala Dusun Nah jawabannya adalah C Gubernur ya teman-teman Jadi pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di provinsi Ingat teman-teman, di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Gubernur Karena dia sudah di tingkat provinsi maka usulannya pun usulan Gubernur ya teman-teman Soal dual 8 Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di kabupaten atau kota diangkat Dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati, Wali Kota melalui A, Gubernur, B, Kepala Dusun, C, Kepala Desa atau D, Ketua RW Nah jawabannya adalah Gubernur Di sini kan di kabupaten usulannya itu dari Bupati Melalui Gubernur pastinya setelah Bupati dia di atas Bupati Ini adalah Gubernur Soal dual 9 Setiap orang yang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan atau melakukan manipulasi data kependudukan dan atau elemen data penduduk dipindana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Nah apakah A 55 juta, B 65 juta, C 75 juta, D 85 juta, nah jawabannya adalah yang C 75 juta rupiah teman-teman Oke bisa diingat ya teman-teman 6 tahun dendanya adalah 75 juta rupiah Bagi orang yang memerintahkan atau memfasilitasi atau melakukan manipulasi data kependudukan Oke nomor 30 Soal terakhir Setiap orang yang tanpa hak menyebar kekuatan data kependudukan dan data pribadi dipindana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak A 25 juta, B 35 juta, C 45 juta, atau D 55 juta Nah jawabannya adalah yang A 25 juta Nah sampai disini saja teman-teman video 30 soal yang memang Mimin acak dari pengetahuan umumnya juga dan juga pengetahuan khusus Kemudian Mimin Mix ya, Mimin Random juga soalnya Nah semoga ini bermanfaat buat kalian semua Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh